Anak naga, Bulim Hang Yun, Jilip 17 Nenek bisa menebak kira-kira apa syarat itu kuein lo pasti harus mematuhi perintahnya Nenek yakin ini merupakan syaratnya, kalau begitu, yo siang-sian mengerutkan kening Kemungkinan besar dia akan menimbulkan bencana dalam rimba persilatan Kira-kira memang begitu, Lam Hai Loni manggut-manggut Kemudian mengeluarkan suatu benda dari dalam sebuah kotak kecil, ternyata sebuah tusuk konde Nenek berikan benda ini kepadamu, siapa tahu ada gunanya kelak, tusuk konde ini Dengan penuh keheranan yo siang-sian menerima benda tersebut Hadlah dari Hiatmo, Lam Hai Loni memberitahukan Apabila kelak engkau bertemu Hiatmo, perlihatkan tusuk rambut ini Kepadanya Nenek yakin dia masih menghargai benda ini Dan akan menuruti satu permintaanmu Oh siang-sian Lam Hai Loni menatapnya Simpan baik-baik tusuk konde itu, sebab amat berguna bagimu kelaknya Nenek, yo siang-sian mengangguk Mulai besok, ujar Lam Hai Loni melanjutkan Nenek akan mengajarmu Tian Xin Chi, ilmu jari sakti langit Terima kasih Nenek, ucap yo siang-sianlah tahu ilmu itu simpanan neneknya Oh ya apakah ilmu Tian Xin Chi dapat mengalahkan ilmu Hiatmo Chiang itu Kedua ilmu itu sama lihai dan ganas Boleh dikatakan seimbang Jawab Lam Hai Loni memberitahukan Oleh karena itu, kedua ilmu tersebut tidak dapat saling mengalahkan Oh oh yo siang-sian mangguk-mangguk Keesokan harinya, mulailah Lam Hai Loni mengajar yo siang-sian ilmu Tian Xin Chi Sementara di markas golongan hitam yang terletak di Pek Yung Kok Sedang berlangsung suatu pembicaraan serius di ruang dalam Mereka adalah Kuein, Leun, Simo dan Kuan Peahim Murid Simo aku tidak habis pikir, ujar Simo sambil raeng geleng-gelengkan kepala Tenol NG Koai, Lam Hai dan Pak Hang entah hilang kemana Hektometer dengus Kuein Loni dingin Aku yakin mereka bertiga bersembunyi di suatu tempat untuk berlatih ilmu silat Oh Simo mengerutkan kening Untuk menghadapi kita kalau tidak, sahut Kuein Loni Untuk apa mereka bertiga harus bersembunyi di suatu tempat untuk berlatih ilmu silaten GMMC Mau mangguk-mangguk Kita harus berhati-hati terhadap mereka Perlukah kita mengutus beberapa orang untuk menyelidiki jejak mereka itu tidak perlu Kuein Loni menggelengkan kepala Terus terang, aku tidak takut menghadapi mereka Namun yang kupikirkan adalah Yosian Sian Sebab setauku, Lam Hai Loni berkepandayan amat tinggi Kalau dia berhasil menguasai ilmu biarawati tua itu Engkau telah memiliki ilmu hiat mociang Kenapa harus takut kepada Yosian Sian Aku tidak merasa takut menghadapinya Hanya saja Kuein Loni menggeleng-gelengkan kepala Kelak dia pasti merupakan suatu halangan bagi kita Bukankah tidak lama lagi hiat mo akan kemari? Nah, hiat mo pasti akan membantu kita Mudah-mudahan hiat mo akan membantu kita Ucap Kuein Loni Namun dia amat licik dan banyak akal busuk Aku justru khawatir Jangan khawatir si mo tersenyum Dia licik harus dilawan dengan kelicikan Dia banyak akal busuk harus dilawan dengan akal busuk pula ya Kan NGMM Kuein Loni mangguk-manggut Kemudian bertanya Kini aku adalah ketua golongan hitam Lalu harus bagaimana menguas air rimba perselatan itu? Si mo berpikir Lama sekali barulah membuka mulut Menurut aku terlebih dahulu kita harus menaklukan kepang Setelah itu barulah menaklukan partai butong dan siauling Si mo kuein loni menatapnya seraya bertanya Kenapa tidak menaklukan partai butong atau siauling dulu kedua partai itu amat kuat Si mo menjelaskan Kalau kita langsung menyerbu butong pe atau siauling pe Tentu pihak kita juga akan berkorban banyak Otomatis kekuatan kita akan berkurang Namun kalau kita menyerbu kepang Kita pasti meraih kemenangan Betul Kuein Loni mengangguk Kalau begitu aku dan pe ahim akan berangkat ke markas kepang Menemui suhang seketua kepang Kalau pihak kepang tidak mau bergabung dengan kita Barulah kita serbu Ujar si mo mengemukakan pendapatnya Bagaimana menurutmu baik Kuein Loni mangguk-mangguk Kapan engkau dan pe ahim akan berangkat ke markas kepang esok pagi Sahut si mo dan menambahkan Aku sudah memperhitungkan kekuatan kepang Hahaha Beberapa hari kemudian Si mo dan muridnya sudah sampai di markas kepang Betapa terkejutnya para anggota kepang ketika melihat kedatangan mereka Sebab di antara mereka ada yang mengenal si mo titik Hahaha Si mo tertawa gelap cepat katakan kepada ketua kalian Bahwa aku dan muridku datang berkunjung Ya salah seorang anggota kepang langsung berlari ke dalam markas Tak seberapa lama kemudian Ia sudah kembali lalu memberi hormat dan berkata Ketua dan tiang lo kami sudah menunggu Silakan masuk Hahaha Si mo tertawa lagi sambil melangkah ke dalam Dan kuan pek ahim mengikutinya dari belakang Si mo sambut suhang sep Ketua kepanglah adalah seorang wanita muda berusia 30an Yang hingga saat ini masih belum menikah Selamat datang Hahaha Si mo tertawa terbahak-bahak ketua dan tiang lo kepang Apa kabar Hahaha Si ho at tiang lo juga tertawa gelap Kami baik-baik saja silakan duduk Si mo dan muridnya duduk Salah seorang pengemis segera menyuguhkan teh Sedangkan suhang se terus menatapnya kemudian berkata Si mo berkunjung kemari tentunya ada suatu kepentingan Bukan betul Betul si mo manggut-manggut dan memberitahukan Kini aku sebagai wakil ketua golongan hitam Ketuanya adalah kue ing leun Dia mengutus kami kemari Oh Ada urusan apa ketua golongan hitam mengutus kalian kemari Beritanya suhang sebegini Si mo tersenyum kami bermaksud mengajak kei pang bergabung Tentunya su pang cu tidak berkeberatan Kan ajakan si mo memang merupakan suatu penghargaan bagi kami Tapi suhang semenjelenggelengkan kepala Kami merasa keberatan sekali untuk bergabung dengan golongan hitam Oh wajah si mo yang seram itu bertambah menyeramkan Tahukah su pang cu apa akibat penolakan ini Hahaha dan keng tiang lo tertawa gelap Kami berani menolak tentunya sudah memikirkan akibatnya Oh ya si mo tersenyum dingin Kalau begitu tanggunglah akibatnya itu sudah pasti Sahut si hoa tiang lo Pokoknya kami pasti menanggung akibatnya Hahaha baik si mo dan muridnya bangkit berdiri Kami mohon diri silakan Silakan sahut suhang se dingin si mo dan muridnya meninggalkan markas kei pang Sedangkan suhang se ci hoa dan gan keng tiang lo langsung berunding Su pang cu ujar ci hoa tiang lo Kita harus bersiap-siap sebab aku yakin pihak si mo akan menyerbu kemari Betul suhang se manggut-manggut Maka kita semua harus bersiap siaga menghadapi penyerbuan pihak si mo Ah 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 Coan keng tiang lo menghela nafas panjang Kelihatannya pertempuran besar-besaran tak terlakan lagi Sedangkan pihak golongan hitam sudah begitu kuat kita Gan keng tiang lo Tegas suhang sebiar bagaimanapun kita harus melawan mereka secara mati-matian Tidak boleh menyerah begitu saja betul ci hoa tiang lo manggut-manggut Demi nama baik kei pang Kita harus berkorban Kalau begitu ujar gan keng tiang lo mulai sekarang Penjagaan harus diperketat kita Akibarkan bendera perang terhadap golongan hitam hidup kei pang Hidup kei pang hidup Sambung suhang se dan ci hoa tiang lo Para anggota yang berada di luar pun ikut berteriak Hidup kei pang hidup kei pang Si mo dan muridnya sudah sampai di pek yung po Mereka berdua duduk di ruang depan Kue in lon terus menatap mereka dengan kening berkerut-kerut Jadi ketua kei pang menolak ya Si mo mengangguk itu sudah kuduga sebelumnya Maka kita punya alasan untuk menyerbu kei pang MGMM kue in lon manggut-manggut Kalau begitu Engkau harus segera menyusun kekuatan untuk menyerbu ke sana Ya Ketua Si mo mengangguk dan memberitahukan Yang berkepandaian tinggi di sana hanya suhang se Ci hoa dan coan keng tiang lo Oleh karena itu Aku akan mengajak Liyong San Sinteng Si tongkat sakti dari gunung Liyong San Hek bin koai Siluman muka hitam Pek bin koai Siluman muka putin Dan kuan pek ahim muridku Serta puluhan anggota yang berkepandaian tinggi Dengan kekuatan ini Aku yakin dapat menundukkan kei pang Hahaha Tab Kue in lon mengerutkan kening Mungkinkah kei pang akan minta bantuan kepada partai lain Memang mungkin Namun si mo tersenyum sambil melanjutkan Tidak keburu bagi kei pang untuk Minta bantuan kepada partai lain Karena kami akan berangkat ke sana esok pagi Bagus kue in lon manggut-manggut Lebih cepat lebih baik Agar partai lain tidak sempat membantu mereka Hahaha Si mo tertawa gelak pokoknya kei pang harus di bawah perintah kita Hahaha Si mo terus tertawa gelak Belak yakin sekali dapat menundukkan kei pang Itu memang tidak salah Sebab ia telah memperhitungkan kekuatan kei pang Apakah kei pang akan ditaklukan begitu saja? Apapula yang akan terjadi sementara itu Tio Hon Leong dan An Lo Kong Chu Terus melanjutkan perjalanan menuju gunung butong Mereka berdua melakukan perjalanan itu Tidak begitu tergesa-gesa Maka An Lo Kong Chu dapat menikmati keindahan panorama Kakak Hon Leong Di depan ada sebuah kedai arak An Lo Kong Chu menunjuk ke depan Bagaimana kalau kita mampir sebentar Tio Hon Leong mengangguk mereka berdua segera menuju kedai arak itu Begitu mereka duduk Pelayan kedai itu langsung menghampiri mereka Tio Hon Leong mau pesan arak apa Arak wangi saja Sahut Tio Hon Leong Tio Hon Leong mau pesan makanan baik An Lo Kong Chu manggut-manggut Sajikan beberapa macam makanan ya Tio Hon Leong Pelayan itu mengangguk lalu pergi Kakak Hon Leong ujar An Lo Kong Chu sambil menengok ke sana kemari Cukup ramai kedai arak ini ya Tio Hon Leong menatapnya Ingat, jangan seberangan memperlihatkan uangmu di tempat umum Sebab akan menimbulkan niat jahat orang lain ya Kakak Hon Leong, An Lo Kong Chu tersenyum pelayan Mulai menyuguhkan arak wangi dan beberapa macam makanan ke atas meja Silakan makan Cuan-cuan katanya terima kasih sahut Tio Hon Leong Di saat mereka berdua mulai meneguk arak wangi itu Seorang lelaki masuk ke kedai arak itu ketika melihat lelaki itu Tertegunlah Tio Hon Leong Karena lelaki itu ternyata Seng Hawei Kakak Seng Hawei Kakak Seng Hawei serunya girang Seng Hawei menolehkan kepalanya Dan begitu melihat Tio Hon Leong Wajahnya tampak berseri Hahaha saudara kecil Seng Hawei seura menghampirinya Saudara kecil Kakak Seng Hawei, mari ku perkenalkan pemuda ini bernama Cuan Lok Kawan Baiku, Tio Hon Leong memperkenalkan mereka Saudara Cuk, selamat bertemu ucap Seng Hawei Selamat bertemu, saudara Seng Hawei sahutan Lok Kong Chu sambil tersenyum dan berkata Silakan duduk terima kasih Ucap Seng Hawei lalu duduk Kakak Seng Hawei Bagaimana keadaan ibu mutanya Tio Hon Leong Ibuku baik-baik saja Jawab Seng Hawei kemudian bertanya Oh ya, kalian berdua mau kemana mau ke Gunung Butong Jawab Tio Hon Leong Saudara kecil, saudara Chu ini berasal dari mana Tanya Seng Hawei mendadak sambil menatapan Lokong Chu Dari kota Raja Tio Hon Leong memberitahukan Dia adalah putra seorang pejabat tinggi dalam istana Oh Oh Seng Hawei manggut-manggut Saudara kecil, engkau kenal DLA di mana? Apakah engkau ke kota raja? Aku tidak ke kota raja Aku kenal dia di dalam sebuah kedai teh sahut Tio Hon Leong memberitahukan Adik An Lok ingin pesiar Maka dia ikut aku ke Gunung Butong Pemandangan di Gunung Butong memang indah sekali Tidak salah saudara Chu pesiar ke sana Ujar Seng Hawei Kakak Seng Hawei tanya Tio Hon Leong Engkau mau ke mana aku mau ke markas Kepang Jawab Seng Hawei dengan wajah agak kemerah-merahan Aku, aku mgin menemui Su Hangsek Ketua Kepang Kakak Seng Hawei kenal ketua Kepang itu Tanya Tio Hon Leong Kami pernah bertemu, maka aku ingin pergi mengunjunginya Seng Hawei memberitahukan Oh oh Tio Hon Leong manggut-manggut saudara kecil Ujar Seng Hawei Ayahmu kenal baik dengan ketua dan para tiang lo Kepang Bagaimana kalau kalian juga ikut aku ke markas Kepang aku? Tio Hon Leong memandang An Lok Kong Chu Bagusan Lok Kong Chu tampak gembira sekali Aku dengar ketua Kepang seorang wanita cantik yang gagah berani Aku ingin berkenalan dengan dia Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang ajak Seng Hawei Baiklah, Tio Hon Leong dan An Lok Kong Chu mengangguk mereka bertiga Lalu meninggalkan kenai arak itu Langsung berangkat ke markas Kepang Dua hari kemudian, mereka bertiga sudah tiba di markas Kepang Mereka tertegun karena penjagaan di sana ketat sekali Siapa kalian bertiga tanya para anggota Kepang yang bertugas menjaga di sana Aku bernama Seng Hawei Kedua kawanku ini adalah Tio Hon Leong dan Chu An Lok Mau apa kalian kemari aku? Aku ingin bertemu Su Hang Seng Ketua Kepang oh anggota Kepang itu menatapnya tajam Kemudian berkata, kalian tunggu di sini Aku akan ke dalam melapar terima kasih Ucap Seng Hawei Heran Tio Hon Leong mengerutkan kening Suasana di sini rasanya toang mencekam Apakah akan terjadi sesuatu memang mengherankan Seng Hawei menggeleng-gelengkan kepala Para anggota Kepang kelihatan bersiap siaga Seakan-akan menghadapi suatu penyerbuan Kakak Hon Leong, tanya An Lok Kong Chu mendadak Bagaimana kalau ketua Kepang tidak mau menemui kita itu Tio Hon Leong memandang Seng Hawei Aku yakin, ujar Seng Hawei Ketua Kepang pasti bersedia menemui kita Di saat itulah muncul anggota Kepang tadi Dengan tersenyum-senyum ia menghampiri mereka Lalu memberi hormat Su Pang Chu Mempersilahkan kalian masuk Terima kasih Ucap Seng Hawei dengan wajah ceria Lalu berjalan ke dalam Diikuti Tio Hon Leong dan An Lok Kong Chu Dari belakang Su Hang Seng Cihauat dan Gan Kang Tiang Lo Berdiri di ruang depan Menyambut kedatangan mereka Selamat datang Saudara Seng Hawei ucap Su Hang Seng Dengan senyum ramah Selamat bertemu Su Pang Chu sahut Seng Hawei Sambil tertawa gembira Silakan duduk Silakan duduk Ucap Cihauat Tiang Lo Mereka duduk Dan salah seorang anggota Kek Pang Saara menyuguhkan Arak wangi Mari kita minum Ucap Su Hang Seng sambil Mengangkat minumannya Mari kita bersulang Atas kedatangan Saudara Seng Hawei Sambung Gan Kang Tiang Lo Sambil tertawa gelat Hahaha Mereka bersulang Setelah itu Seng Hawei Memandang Su Hang Seng Seraya berkata Sudah setian lama Kita tidak bertemu Bagaimana kabarmu Selama ini Aku baik-baik saja Sahut Su Hang Seng Sambil tersenyum Engkau bagaimana? Baik-baik saja Selama ini Terima kasih Atas perhatian Su Pang Chu Ucap Seng Hawei Dengan wajah cerah Aku baik-baik saja Selama ini Oh ya Su Hang Seng Memandang Tiho Han Leong Kalau tidak salah Engkau bernama Tiho Han Leong Tadi salah seorang Anggota memberitahukan Betul Su Pang Chu Tiho Han Leong Manggut-manggut Su Pang Chu Ujar Seng Hawei Serius Bisakah engkau Menerkah siapa Ayahnya-ayahnya Su Hang Seng Menatap Tiho Han Leong Dengan penuh perhatian Lalu berkata Mirip seseorang Mirip siapa Tanya Seng Hawei Mirip titik Tio Buki Penolong kami Yang pernah menyelamatkan Kepang Jawab Su Hang Seng Tidak salah Seng Hawei Tersenyum Dia memang putra Tio Buki Apa Su Hang Seng Cihauat dan Gankeng Tiang Lo Terperanjat Tio Han Leong Ini adalah putranya Betul Seng Hawei Mengangguk Dan memberitahukan Aku pernah salah paham Terhadap Siaw Lin Pei Adik Han Leong Yang menjernihkan Kesalahpahaman itu Sejak itu Kami pun menjadi Sahabat Kuo Su Hang Seng Tampak gembira Oh iya Siapa pemuda ini Di Akawanku Namanya Chu An Lok Dari Kota Raja Tio Han Leong Memberitahukan Saudara Chu Su Hang Seng Tersenyum Engka sungguh Tampan Bahkan Saking tampan Justru mirip Anak gadis Betul Tio Han Leong Dia memang Mirip anak gadis Suka cemberut Dan membanting-banting Kaki Mungkin terlampau Dimanjakan oleh Kedua orang tuanya Kakak Han Leong An Lok Kung Chu Langsung cemberut Tuh Lihatlah Bukankah Dia sedang cemberut Tio Han Leong Tertawa dan Menggodanya Ayoh Banting-banting Kaki juga Kakak Han Leong Wajah An Lok Kung Chu Memerah Engkau Jahat Sekali Awas Ya Eh Eh Chi Hoat Dan Gan Kang Ti Yang Lo Mengerutkan Kening Saudara Chu memang Mirip anak gadis Hahaha Setelah suara Tawa itu Sirna Barulah Su Hang Seng Berkata Han Leong Ketika aku Bertemu Ayahmu Kau masih Kecil Ketua Kepang Memberitahukan Secara Tidak langsung Pada waktu itu Ayahmu Telah Menyelamatkan Kepang Oh Tio Han Leong Manggut-manggut Su Pang Chu Tanya Seng Hwi Kenapa Penjagaan Di sini Kelihatan Begitu Ketat Bahkan Para Anggota Bersiap-siap Kelihatan Akan Menghadapi Suatu Pertempuran A-A-A-I Su Hang Menghela Nafas Panjang 7-8 Hari Yang Lalu Simo Dan Muridnya Kemari Oh Tio Han Leong Tersentak Mau Apa Simo Dan Muridnya Kemari Kini Yang Menjabat Ketua Golongan Hitam Adalah Kue Emelon Sedangkan Simo Sebagai Wakilnya Su Hang Sak Memberitahukan Simo Dan Muridnya Kemari Diutus Kue Emelon Menyuruh Kami Bergabung Dengan Mereka Aku Langsung Menolak Sehingga Membuat Simo Gusar Sekali Mungkin Dalam Waktu Dekat Ini Mereka Akan Menyerbu Kemari Oh Seng Hwi Manggut Manggut Kalau Begitu Aku Siap Membantu Aku Juga Sambung Tio Han Leong Kakak Han Leong Tanya Anok Kongcu Bolehkah Aku Turut Membantu Sebaiknya Engkau Menjadi Penonton Saja Jadi Aku Tidak Mencemaskan Mu Sahut Tio Han Leong Sungguh Sungguh Kakak Han Leong Wajah Anok Kongcu Berubah Masam Engkau Jahat Sekali Apa Tio Han Leong Tertegun Itu Demi Keselamatan Mu Kenapa Engkau Malah Mengatakan Aku Jahat Aku Ingin Membantu Terima Kasih Terima Seini Adalah Urusan Kepang Kalian Tidak Usah Bantu Ini Adalah Urusan Rimba Persilatan Maka Kaum Rimba Persilatan Harus Membantu Ujar Seng HWI Betul Tio Han Leong Mengangguk Dulu Ayahku Pernah Menyelamatkan Kepang Kini Kepang Dalam Bahaya Maka Aku Pun Harus Turun Tangan Membantu Pula Kalau Tidak Ayahku Pasti Marah Terima Kasih Ucap Su Tio Han Leong Seraya Bertanya Ibumu Adalah Tio Beng Yang Cantik Jelita Itu Ya Kedua Orang Tuamu Berada Di Mana Sekarang Berada Di Pulau Hang Hwang Tio Han Leong Memberitahukan Belasan Tahun Lalu Tuguan Chiang Mengutus Sembilan Dalai Lama Dan Pasukan Pengawal Istana Menyerbu Ke Pulau Hang Hwang Tio Han Leong Menutur Tentang Kejadian Itu Su Hang Se Dan Lainnya Mendengarkan Dengan Penuh Perhatian A A Cih Ho At Tiang Lo Menghela Nafas Panjang Tio Kau Chu Yang Berjasa Menumbangkan Dinasti Goan Tapi Cugoan Chiang Yang Berlaku Curang Merebut Tahta Kerajaan Karena Itu Tio Kau Chu Langsung Mengundurkan Diri Dan Menyerahkan Jabatannya Kepada Yos Yau Akhirnya Cucu An Chiang Berhasil Menjadi Kaisar Setelah Menjadi Kaisar Cugoan Chiang Masih Terus Menyuruh Pasukan Pilihan Untuk Membunuh Ayahku Tio Hon Leong Menggeleng Gelengkan Kepala Maka Terpaksalah Kedua Orang Tuaku Kabur Ke Pulau Hang Hwang Tudipak Hai Padahal Ujargan Kang Tiang Lu Cugoan Chiang Adalah Mantan Anak Buah Ayahmu Tapi Justru Dia Bersekongkol Dengan Beberapa Orang Menghianati Membunuh Cugoan Chiang Kata Ayah Kalau Aku Pergi Membunuh Cugoan Chiang Malah Akan Membuat Rakyat Menderita Kini Rakyat Sudah Hidup Tenang Dan Makmur Lalu Untuk Apa Aku Harus Membunuh Cugoan Chiang Jawab Tio Hon Leong Memberitahukan Tapi Mungkin Aku Akan Menemui Cugoan Chiang Kelak Kakak Hon Leong Mau Apa Engkau Menemui Kaisar Tanya Sembilan Dalai Lama Dan Pasukan Pilihan Menyerbu Pulau Hang Hwang Chu Bibi Ciu Chi Chiang Mati Di Tangan Sembilan Dalai Lama Itu Dan Kedua Orang Tuaku Pun Terluka Bahkan Wajah Mereka Hangus Terbakar Oleh Liak Kau E Tan Sahuti Yohan Leong Dan Menambahkan Oleh Karena Itu Aku Akan Pergi Mencaci Cucuan Chiang Ya Seng Hwi Menghela Nafas Panjang Kini Cucuan Chiang Amat Dicintai Rakyat Tiada Seorang Rakyat Pun Tahu Kelicikannya Sebelum Jadi Kaisar Supang Chu Tio Han Leong Mengalihkan Pembicaraan Kira-kira Kapan Pihak Simo Akan Menyerbu Kemari Mungkin Dalam Sehari Dua Hari Ini Sahut Su Hang Si Maka Kami Bersiap Siap Menghadapi Serbuan Itu Kenapa Supang Chu Tidak Minta Bantuan Kepada Partai Lain Tanya Seng Hwi Tidak Keburu Su Hang Menggeleng Gelengkan Kepala Kalian Kebetulan Kenari Kalau Tidak Supang Chu Ujar Seng Hwi Sungguh Aku Bersedia Berkorban Demi Supang Chu Maksudku Demi Kepang Terima Kasih Saudara Seng Hwi Ucap Su Hang Dengan Wajah Agak Kemerah Merahan Hahaha Hachi Ho Tiang Lo Tertawa Gelak Kalau Begitu Kalian Harus Tinggal Disini Betul Su Hang Mengangguk Mereka Harus Tinggal Disini Tio Han Leong Dan Saudara Chu Satu Kamar Sedangkan Saudara Seng Hwi Aku Tidur Dimanapun Tidak Jadi Masalah Ujar Seng Hwi Cepat Hahaha Chuan Kang Tiang Lo Tertawa Saudara Seng Hwi Kamar Disini Banyak Sekali Jangan Khawatir Terima Kasih Tiang Lo Ucap Seng Hwi Baiklah Su Hang Sebangkit Berdiri Mariku Antar Kalian Ke Kamar Bab 34 Pertarungan Di Markas Kepang Tio Han Leong Dan An Lokong Chu Duduk Berhadapan Di Dalam Kamar Wajah Mereka Kelihatan Serius Sekali Bahkan Kadang-kadang Tio Han Leong Mengerutkan Kening Tak Disangka Kepang Akan Menghadapi Serabuan Dari Pihak Kakak Seng Hwi Dapat Membantu Supang Cucu Cuma Engkau Dan Saudara Seng Hwi Tanya Lokong Chu Ya Tio Han Leong Mengangguk Sambil Tersenyum Lalu Bagaimana Aku An Lok Kong Cucu Cemberut Engkau Menjadi Penonton Saja Sahut Tio Han Leong Sambil Menatap Dengan Penuh Perhatian Adik An Lok Kalau Engkau An Gadis Tentu Cantik Sekali Wajah An Lok Kong Cucu Berseri Engkau Senang Kalau Aku An Gadis Adik An Lok Uyar Tio Han Leong Sungguh Sungguh Engkau An Lelaki Atau An Gadis Bagiku Sama Saja Yang Penting Kita Adalah Teman Kakak Han Leong An Lok Kong Cucu Tampak Kecewa Namun Tio Han Leong Tidak Memperhatikannya Adik An Lok Bisik Tio Han Leong Pasangan Yang Serasi Itu Adalah Urusan Mereka Bagaimana Dengan Kita Tanya An Lok Kong Cucu Kelepasan Berbicara Sehingga Membuat Wajahnya Memerah Seketika Kita Tio Han Leong Tertegun Kenapa Kita Tidak Ada Apa-apa An Lok Kucu Cepat-cepat Menundukan Kepalanya Sedangkan Tio Han Leong Menggaruk-garuk Kepala Heran Gumamnya Kenapa Malam Ini Sikapmu Agak Aneh Aku Aku Menjadi Bingung Sekali Tidak Ada Apa-apa An Lok Kong Cucu Tersenyum Jangan Bingung Sungguh Mengherankan Gumam Tio Han Leong Lagi Sikapmu Membuat Aku Menjadi Bingung Sekali Suka Cemberut Kadang-kadang Membanting Kaki Dan Sering Bersikap Malu-malu Pula Aku Sungguh Tidak Mengerti Mungkin Kedua Orang Tuamu Terlampau Memanjakan Kira-kira Begitulah Sahub Tan Lok Kong Cucu Lalu Mengalihkan Pembicaraan Kelihatannya Su Pang Cucu Juga Tertarik Kepada Saudara Seng HWI Kemungkinan Besar Mereka Akan Terangkap Menjadi Suami Ister Syukurlah Kalau Begitu Ucap Tio Han Leong Mereka Berdua Pasti Akan Hidup Bahagia Kakak Han Leong Bagaimana Kalau Kita Keluar Sebentar Mau Kemana Duduk Duduk Di Pekarangan Itu Sungguh Mengasyikan Loh Tio Han Leong Berpikir Sejenak Setelah Itu Barulah Mengangguk Baiklah Mari Kita Ke Pekarangan Mereka Berdua Segera Meninggalkan Kamar Itu Menuju Pekarangan Depan Sampai Di Sana Mereka Melihat Dua Orang Sedang Duduk Sambil Bercakap Cakap Ternyata Seng HWI Dan Su Hang Se Kakak Seng HWI Panggil Tio Han Dong Saudara Kecil Seng HWI Salah Tingkah Dan Itu Membuatan Lok Kong Cu Tertawa Geli Hai Sudah Saling Jatuh Hati Kenapa Harus Malu Malu Ujarnya Sambil Menatap Mereka Eh Saudara Cu Wajah Su Hang Sek Langsung Memerah Kalian Belum Tidur Kami Sedang Berbicara Mengenai Simo Lalu Keluar Untuk Mencari Angin Sebentar Sahut Tio Han Leong Tidak Taunya Kakak Seng HWI Dan Supang Chu Berada Disini Kami Pun Sedang Membicarakan Simo Namun Kami Tidak Tau Siapa Kwe In Lo Dan Bagaimana Kepandainya Ujar Su Hang Sekepandain Kwe In Lo Jauh Di Atas Simo Tio Han Leong Memberitahukan Kwe In Lo Adalah Mantan Kakak Seperguruan Bibiyo Sian Sian Dari Kuburan Tua Hah Apa Su Hang Sa Terbelalak Ia Kakak Seperguruan Kakak Lo Supang Chu Kenal Bibiyo Tio Han Leong Heran Ya Su Hang Mengangguk Ayahmu Dan Kakak Yo Berdua Menyelamatkan Kepang Oh Tio Han Leong Manggut Manggut Bibiyo Pernah Mengalahkan Kwe In Yo Maka Kwe In Yo Pergi Kekuhan Gwa Menemui Hiatmo Kini Kwe In Hyop Telah Menguasai Ilmu Hiatmo Chiang Hiatmo Su Hang Mengerutkan Kening Ya Tio Han Leong Mengangguk Kepandaian Hiatmo Tinggi Sekali Terutama Ilmu Hiatmo Chiang Kalau Kwe In Lo Juga Ikut Menyerbu Kemari Rasanya Sulit Bagi Kita Untuk Melawannya Itu Air Muka Su Hang Setampak Berubah Jangan Khawatir Supang Chu Mudahan Ilmu Ching Hwe Chiang Ku Dapat Menandingi Ilmu Hiatmo Chiang Itu Terima Kasih Saudara Seng Hwe Namun Aku Merasa Tidak Enak Menyeret Dirimu Su Hang Menggeleng Menggelengkan Kepala Tidak Apa-apa Seng Hwe Tersenyum Supang Chu Selaan Lok Kong Chu Sambil Tertawa Saudara Seng Hwe Sudah Jatuh Cinta Padamu Tentunya Dia Harus Bantu Eh Wajah Su Hang Sa Memerah Mulut Muk Kuk Usil Si Nanti Ku Suruh Hon Leong Menghajarmu Loh Kak Hon Leong Amat Sayang Kepadaku Bagaimana Mungkin Nggak Akan Menghajar Aku Sah Tan Lok Kong Chu Sambil Tersenyum Kalau Engkau Kurang Ajar Dan Akal Aku Pasti Menjewer Telingamu Ujar Tio Hon Leong Saudara An Lok Seng Hwe Menatapnya Engkau Berasal Dari Keluarga Yang Berpangkat Tinggi Dalam Istana Sebaiknya Engkau Jangan Berkecimpung Dalam Rimba Persilatan Aku Memang Tidak Berkecimpung Dalam Rimba Persilatan Aku Cuma Ingin Pesiar Saja Setelah Itu Aku Akan Pulang Ke Kota Raja An Lok Kong Cuk Memberitahukan Adik An Lok Kapan Engkau Akan Pulang Kota Raja Tanya Tio Hamilion Apa An Lok Kong Melotot Engkau Menghendakiku Cepat Cepat Pulang Ke Kota Raja Aku HMM Dengus An Lok Kong Aku Justru Tidak Mau Pulang Akan Terus Ikut Engkau Eh Adik An Lok Pokoknya Aku Akan Terus Ikut Engkau Aku Tidak Mau Pulang Ujar An Lok Kong Engkau Bisa Berbuat Apa Terhadap Diriku Mau Mengusir Ku Yohan Liyong Menggeleng Gelengkan Kepala Kalian Berdua Su Hang Se Tertawa Geli Persis Seperti Anak Kecil Lo Di Saat Itulah Mendadak Muncul Cih Ho Ad Dan Gankeng Tiang Lo Yang Kemudian Menghampiri Mereka Sambil Tertawa Haha Kalian Belum Tidur Sedang Bercakap Cakap Disini Cih Ho Tiang Lo Memandang Mereka Kami Sedang Membicarakan Ketua Golongan Hitam Itu Sahut Su Hang Se Tak Disangka Sama Sekali Ternyata Dia Mantan Kakak Seperguruan Kakak Yoh Sian Sian H Ho Ad Dan Co An Kang Tiang Lo Terperanjat Dia Mantan Kakak Seperguruan Yoh Sian Sian Kue In Lon Ya Su Hang Se Mengangguk Bahkan Kini Telah Menguasai Ilmu Hiat Modang Apair Muka Chi Ho Dan Co An Kang Tiang Lo Langsung Berubah Hebat Hiat Mo Chi Yang Ya Dia Belajar Dari Hiat Mo Hiat Mo Chi Ho Ad Dan Gang Tiang Lo Saling Memandang Kemudian Menghala Nafas Panjang Kalau Hiat Mo Muncui Di Rimba Perselatan Tionggoan Pasti Akan Menimbulkan Bencana Tiang Lo Tahu Tentang Hiat Mo Tanya Su Hang Sehanya Pernah Mendengar Jawab Chi Ho Tiang Lo Kalau Tidak Salah Kira-kira 80 Tahun Lampau Dalam Rimba Perselatan Muncul Seorang Pemuda Berpakaian Merah Yang Berkepandaian Tinggi Sekali Tapi Dia Sering Membunuh Kaum Peselat Dan Mengaku Dirinya Hiat Mo Setelah Itu Dia Menghilang Entah Kemana Kata Han Leong Hiat Berasal Dari Kuhan GWA Su Hang Sa Memberitahukan Han Leong Chi Ho Tiang Lo Menatapnya Engkau Tahu Dari Mana Lamp Hie Lo Chi Pue Yang Menceritakan Kepadaku Jawab Tio Han Leong Kalau Begitu Pasti Benar Ujar Chi Ho Tiang Lo Tidak Mungkin Lamp Hie Membohongimu Seandainya Kue In Loan Juga Ikut Menyerbu Kemari Rasanya Kita Tidak Dapat Melawannya Jangan Khawatir Tiang Lo Titik Seng Hie Tersenyum Aku Sudah Siap Berkorban Demi Kepang Bagus Bagus Chihot Dan Ganteng Tiang Lo Tertawa Gelak Hahaha Wajah Su Hang Sa Langsung Memerah Dan Cepat Cepat Dia Menundukkan Wajahnya Dalam Dalam Sedangkan Seng Hie Bergerang Dalam Hati Sebab Kelihatannya Kedua Tiang Lo Menyetujui Hubungannya Dengan Su Hang Dengan Suara Rendah Siapa Tau Pihak Simo Akan Menyerbu Esok Betul Cihot Tiang Lo Manggut Manggut Kita Harus Beristirahat Sekarang Agar Bersemangat Esok Mereka Kembali Ke Markas Namun Tio Han Leong Dan An Lok Kong Tidak Langsung Tidur Mereka Duduk Berhadapan Di Dalam Kamar Ah Mendadak Tio Han Leong Menghela Nafas Panjang Kakak Han Leong An Lok Kong Coo Memandangnya Kenapa Engkau Menghela Nafas Panjang Aku Sedang Berpikir Bagaimana Seandainya Kwe In Lo Juga Ikut Menyerbu Kemari Siapa Yang Dapat Melawannya Sahut Tio Han Leong Sambil Menggeleng Gelengkan Kepala Kepandainya Begitu Tinggi Sudahlah Kakak Han Leong An Lok Kong Coo Tersenyum Jangan Terus Memikirkan Itu Lebih Baik Engkau Beristirahat Saja Baiklah Tio Han Leong Mengangguk Seperti Biasa Engkau Tidur Di Ranjang Aku Tidur Di Kursi Kakak Han Leong An Lok Kong Coo Tersenyum Bagaimana Kalau Malam Ini Engkau Tidur Di Ranjang Aku Lebih Besar Darimu Maka Aku Harus Mengalah Sahut Tio Han Leong Sungguh Sungguh Hayoh Cepatlah Engkau Kakak Han Leong Kalau Aku Seorang Gadis Apakah Engkau Mau Tidur Bersama Kutanya An Lok Kong Coo Mendadak Adik An Lok Tio Han Leong Tersenyum Seandainya Engkau Seorang Gadis Aku Justru Akan Tidur Di Luar Engkau An Lok Kong Coo Cemberut Kenapa Tio Han Leong Heran Kalau Engkau Seorang Gadis Sedangkan Aku Masih Tetap Tidur Di Dalam Kamar Ini Bukankah Aku Tak Tau Diri Dan Tak Tau Malum Radeng Usan Lok Kong Coo Lalu Membalikan Badannya Eh Tio Han Leong Menggaruk Gara Kepala Kok Sikap Mub Begitu Aneh Malam Ini Ketika Su Hang Sekedua Tiang Lo Seng Hwe Tio Hon Leong Dan An Lok Kong Coo Duduk Di Ruang Depan Markas Ketang Sambil Bercakap Cakap Mendadak Seorang Pengemis Berlari-lari Ke ruang Itu Lapor Pada Pang Coo Golongan Hitang Yang Dipimpin Si Mo Sudah Menuju Kemari NG Su Hang Mengangguk Cepatlah Kalian Bersiap Untuk Bertarung Dengan K Pang Ya Pang Coo Pengemis Itu Manggut Manggut Lalu Cepat Cepat Meninggalkan Ruangan Itu Mari Kita Keluar Menyambut Kedatangan Mereka Ujar Su Hang Mengangguk Mereka Semua Lalu Menuju Kakak Hon Leong Bisik An Lok Kong Coo Setelah Berada Di Pekarangan Titik Tegang Juga Ya Ingat Begitu Pertarungan Mulai Engkau Harus Bersembunyi Pesan Tio Hon Leong Sungguh Sungguh Kakak Hon Leong An Lok Kong Coo Tersenyum Kepandai Kucuk Tinggi Aku Tidak Usah Bersembunyi Ingat Pesan Tio An Lok Kong Coo Mengangguk Dan Bergirang Dalam Hati Sebab Tio Hon Leong Begitu Memperhatikannya Aku Aku Pasti Menurut Perkataanmu Bagus Tio Hon Leong Memegang Bahunya Engkau Memang Harus Menuruti Perkataanku Sebab Aku Adalah Saudaramu Kakak Hon Leong Ketika An Lok Kong Coo Ingin Mengatakan Sesuatu Mendadak Terdengar Suara Tawa Yang Amat Menyeramkan Adik An Lok Cepatlah Engkau Bersembunyi Di balik Pohon Aku Aku Mau Disini Saja Sahup Tan Lok Kong Coo Kelihatannya Ia tidak Mau Berpisah Dengan Tio Hon Leong Adik An Lok Ucapan Tio Hon Leong Terputus Karena Muncul Beberapa Orang Yakni Simo Kuan Peahim Leong San Sintiung Si Tongkat Sakti Dari Gunung Leong San Hek Bin Koh Siluman Mat Putin Hahaha Simo Tertawa Gelak Supang Coo Berhubung Engkau Berani Menolak Ajakan Kami Untuk Bergabung Maka Hari Ini Kami Kemari Untuk Membasmi Kalian Semua Simo Bentak Seng HWI Dingin Engkau Kira Gampang Membasmi Kami Hihihi Simo Menatap Seng HWI Tio Hon Leong Dan An Lok Coo Kemudian Manggut Manggut Seraya Berkata Supang Simo Sahut Seng HWI Dingin Jangan Bertingkah Di Hadapanku Aku Sama Sekali Tidak Takut Menghadapimu Oh Simo Menatap Tajam Siapa Engkau Kenapa Mencampuri Urusan Ketang Aku Adalah Teman Baik Supang Coo Maka Aku Harus Membantunya Seng HWI Juga Menatap Dengan Dingin Simo Namaku Seng HWI Seng HWI Gumam Simo Aku Tidak Pernah Melawan Musahut Seng HWI Bernada Menantang Hihihi Bagus Bagus Simo Tertawa Terkekeh Engkau Orang Kecil Tak Bernama Berani Menantangku Kenapa Tidak Tantang Seng HWI Lagi Aku Justru Ingin Tau Berapa Tinggi Kepandayanmu Begitu Berani Menyerbu Kemari Oh Wajah Simo Bertambah Seram Aku Pun Berani Menantangmu Ujar Piyohan Leong Mendadak Sambil Terbelalak Seraya Berseru Tak Tertahan Engkau Tidak Salah Sahut Pemuda Itu Aku Tio Han Leong Tentunya Simo Belum Melupakanku Bukan Hahaha Simo Tertawa Gelak Engkau Juga Ingin Membantu Kepang Ya Tio Han Leong Mengangguk Bagus Bagus Simo Manggut Muridku Akan Melawanmu Sedangkan Aku Akan Membunuh Orang Yang Tak Tahu Diri Itu Hahaha Tertawa Simo Kelihatannya Engkau Yang Akan Mampus Di Tanganku Oh Ya Simo Segera Memberi Isyarat Seketika Juga Leong San Sinti Ung Hek Bin Ko Ai Dan Pe Bin Ko Ai Maju Kedepan Di Saat Bersamaan Su Hang Si Ho At Dan Gan Rang Ti Yang Lo Juga Melangkah Maju Su Hang Se Berhadapan Leong San Sinti Ung Ti Ho At Kuan Pahim Mendekati Tio Han Leong Saudara Kuan Tanya Tio Han Leong Engkau Ingin Bertarung Dengan Ku Tidak Kuan Pahim Menggelengkan Kepala Aku Cuma Ingin Bercakap Cakap Dengan Engkau Saja Oh Tio Han Leong Menatap Bercakap Cakap Tentang Apa Kalau Mereka Sudah Mulai Bertarung Barulah Kita Bercakap Cakap Sahut Kuan Pahim Baik Tio Memandang Mendadak Simo Berseru Serang Seketika Juga Para Anak Buahnya Menyerang Para Anggota Kepang Di Saat Bersamaan Simo Pun Mulai Menyerang Seng Hwe Begitu Pula Leong San Sint Tung Hek Bin Kho I Dan Pek Bin Kho I Mereka Segera Menyerang Su Hang Saki Ho At Dan Co An Keng Tiang Lo Maka Terjadilah Pertarungan Han Leong Saudara Tio Berapa Tahun Kita Tidak Bertemu Bagaimana Kabarmu Tanya Kuan Pek Him Aku Baik Baik Saja Engkau Tio Han Leong Tersenyum Aku Pun Baik Baik Saja Kuan Pek Him Memberitahukan Kini Pek Yun Kho Telah Dijadikan Markas Golongan Hitam Oh Tio Han Leong Manggut Manggut Kalau Tidak Salah Kue In Lon Yang Menjadi Ketua Kan Ya Kuan Pek Him Mengangguk Oh Ya Tidak Bersamamu Tidak Tio Han Leong Menggelengkan Kepala Dia Sudah Pulang Ketempat Tinggalnya Beberapa Tahun Lalu Engkau Tidak Pernah Bertemu Dia Ya Kuan Pek Him Menghela Nafas Sudah Beberapa Tahun Aku Tidak Bertemu Dia Aku Engkau Rindu Sekali Kepadanya Tanya Tio Han Leong Sambil Tersenyum Ya Kuan Pek Him Mengangguk Sementara Pertarungan Berlangsung Lebih seru Sengit Dan Dasyat Sedangkan Tio Han Leong Dan Kuan Pek Him Pun Terus Bercakap Dengan Serius Sekali Dan Itu Membuatan Lok Kong Chu Tidak Habis Pikir Bagaimana Kalian Berdua Tanyanya Sambil Mengerutkan Kening Mereka Bertarung Mati Matian Kalian Berdua Malah Asyik Mengobrol Biarkan Saja Sahut Tio Han Leong Bukankah Engkau Harus Membantu Kepang Kenapa Malah Terus Mengobrol Dengan Dia Kalau Aku Turut Bertarung Lawanku Justru Dia Oh Anok Manggut Manggut Kalau Mereka Seperti Kalian Tentunya Tidak Usah Bertarung Gurunya Adalah Simo Yang Amat Jahat Dan Kejam Ketika Aku Masih Kecil Aku Nyaris Dibunuhnya Tio Anok Kecil Terbelalak Maaf Ucap Kuan Tahem Saudara Tio Siapa Saudara Ini Dia Adalah Kawan Akrab Ku Namanya Cuan Anok Tio Han Leong Memberitahukan Oh Kuan Pek Tahem Seura Memberi Hormat Selamat Bertemu Saudara Coo Selamat Bertemu Saudara Kuan Anok Kecil Juga Memberi Hormat Namun Ia Merasa Tidak Senang Terhadap Pemuda Itu Sementara Pertarungan Itu Semakin Dasyat Simo Dan Seng Hwe Sudah Bertarung Puluhan Jurus Tetapi Simo Masih Tidak Dapat Mengalahkannya Itu Membuat Simo Penasaran Sekali Maka Ia Mulai Mengerahkan Leokang Untuk Mengeluarkan Ilmu Hamok Simo Menjongkokkan Badannya Dan Mulutnya Mengeluarkan Suara Krok Krok Mirip Suara Kodok Menyaksikan Itu Seng Hwe Pun Segera Menghimpun Leokang Perlahan-lahan Sepasang Telapak Tangannya Berubah Kehijau Hijauan Ha Simo Tampak Terkejut Iimu Pukulan Ching Hwe Chiang Betul Seng Hwe Mengangguk Baik Simo Tertawa Dingin Mari kita Mengadu Pukulan Hamok Yang Lebih Tinggi Atau Ching Hwe Chiang Yang Lebih Unggul Mendadak Simo Meloncat Menyerang Seng Hwe Terdengar Suara Benturan Dasyat Yang Memekakkan Telinga Yang Lain Langsung Berhenti Bertarung Dan Mati Mereka Mengarah Pada Simo Dan Seng Hwe Simo Termundur Mundur Beberapa Langkah Sedangkan Seng Hwe Hanya Dua Langkah Betapa Penasarannya Simo Menjongkok Badannya Lagi Sambil Mengerahkan Hamok Hingga Pada Puncak nya Seng Hwe Pun Menghimpun Leok Kangen Sepenuhnya Sekonyong Konyong Simo Meloncat Laksana Kilat Menyerang Seng Hwe Di Saat Bersamaan Seng Hwe Menggerakkan Sepasang Tangannya Untuk Menangkis Serangan Itu Sepasang Telapak Tangannya Tampak Kehijau Hijauan Bla Am Bla Am Terdengar Suara Benturan Yang Amat Dasyat Dan Memekakkan Telinga Simo Terpental Beberapa Depa Lalu Roboh Dengan Mulut Mengeluarkan Darah Segar Guru-guru Kuan Pek Ahim Segera Melesat Menghampirinya Sedangkan Seng Hwe Termundur Beberapa Langkah Dengan Wajah Pucat Pias Namun Sama Sekali Tidak Terluka Saudara Seng Hwe Su Hang Segera Mendekatinya Engkau Terluka Tidak Seng Hwe Tersenyum Su Pang Chu Terima Kasih Atas Perhatianmu Saudara Seng Hwe Su Hang Tersenyum Seng Hwe Memandang Lalu Mendekati Simo Yang Sudah Bangkit Berdiri Seraya Berkata Simo Cepatlah Kalian Enya Dari Sini Kami Tidak Akan Turun Tangan Jahat Terhadap Kalian HMM Dengu Simo Suatu Hari Nanti Kepang Pasti Musnah Di Tangan Kami Hahaha Cih Ati Yang Lo Tertawa Gelak Engkau Sudah Terluka Parah Tapi Masih Hombong Besar Hahaha Di Mayat Selagan Kang Tiang Lo Mengejeknya Kalian Kalian Saking Gramnya Simo Memuntahkan Darah Segar Wan Guru Kuan Pek Him Memapahnya Mari Kita Pergi Simo Mengangguk Lalu Memberi Isyarat Kepada Yang Lain Agar Meninggalkan Markas Kepang Setelah Mereka Pergi Barulah Su Hamsa Dan Lainnya Masuk Ke Markas Hahaha Hachi Ho Tiang Lo Tertawa Gelak Aku Tak Menyangka Sama Sekali Seng Hawi Berkepandaian Begitu Tinggi Bahkan Telah Menyelamatkan Kepang Kami Sungguh Berhuta Budi Kepadamu Cih Ho Tiang Lo Wajah Seng Hawi Tampak Agak Kemarah Merahan Jangan Berkata Begitu Aku Memantu Kepang Tanpa Pam Rilo Tapi Ucap Su Hang Dengan Su Su Hamsa Kami Tetap Berhutang Budi Kepadamu Masih Begitu Sungkan Yang Satu Memanggil Saudara Seng Hawi Yang Lain Memanggil Su Pang Chu Bukankah Menggelikan Sekali Adik An Lok Tegur Tio Han Leong Kenapa Mulutmu Usil Sekali Tidak Baik Engkau Bersikap Demikian Kakak Han Leong Sahup Tan Lok Kong Chu Sambil Tersenyum Aku Bicara Sesungguhnya Saudara Seng Hawi Dan Su Pang Chu Sudah Tio Han Leong Melotot Kakak Han Leong An Lok Kong Chu Terbelalak Tampang Mugalak Juga Di saat Melotot Aku Takut Sekali Loh Tertawa Gelak Apa Yang Dikatakan An Lok Memang Benar Kalau Sudah Saling Jatuh Hati Kenapa Masih Harus Berbasa Basi Chi Ho At Ti Loh Wajah Su Hang Selangsung Memerah Supang Chu Gang Can Ti Loh Memandangnya Heng Tiang Loh Su Hang Membanting-bantingkan Kaki Dan Cemberut Itu Membuat Tio Han Leong Melongo Namun Ia Lalu Tertawa Mendadak Dan Itu Membuat Semua Orang Menjadi Terheran Heran Kakak Hang Leong An Lok Kong Chu Menatap Nya Heran Seraya Bertanya Kenapa Engkau Mendadak Tertawa Apa Yang Menggelikan Hatimu Su Pang Chu Sahut Tio Han Leong Yang Masih Tertawa Han Leong Tanya Su Hang Kenapa Aku Barusan Su Pang Chu Membanting-banting Kaki Dan Cemberut Sikap Su Pang Chu Sungguh Mirip Sikap Adik An Lok Sahut Tio Han Leong Memberitahukan Heran Kenapa Su Pang Chu Dan Dia Bisa Bersikap Begitu Sedangkan Aku Tidak Han Leong Su Hang Se Cemberut Lagi Begitu Pula An Lok Keng Chu Sudah Barang Tentu Membuat Tio Han Leong Tertawa Gelak Lagi Hahaha Tuh Cemberut Lagi Hahaha Cih Hoat Dan Gan Keng Tiang Lo Juga Tertawa Gelak Alak Kaum Wanita Memang Suka Cemberut Tapi An Lok Adalah An Lelag Dia Terlalu Manja Sahut Tio Han Leong Maka Suka Cemberut Hahaha Kakak Han Leong Mendada An Keng Chu Mencubit Lengannya Aduh Jerit Tio Han Leong Kesakitan Kenapa Engkau Mencubit Ku Siapa Suruh Mulut Mu Begitu Usil Sahut An Lok Keng Chu Belum Pernah Ditampar Orang Ya Adik An Lok Tio Han Leong Melotot Kenapa Engkau Begitu Galap Lenganku Masih Terasa Sakit Lo Biar Tau Rasa Ujar An Lok Sambil Ter Senyum Saudara Seng Lukaisimo Ilmu Pukulan Ching Wee Chiang Seng Hwe Memberitahukan Aku Belajar Dari Sebuah Kitab Siapa Yang Memberitahukan Bu Kitab Itu Ayahku Saudara Seng Hwe Su Han So Menatapnya Bolehkah Aku Tau Siapa Ayahmu Ayahku Adalah Hun Go An Pek Kolek Ciu Seng Ran Jawab Seng Hwe Dengan Jujur Hah Apa Su Han Seti Yang Lo Terbelalak Cih Hoat Dan Coan Rang Seng Kun Adalah Ayah Mulia Seng Hwe Mengangguk Lalu Engkau Dengan Hon Leng Su Hang Memandang Mereka Dengan Mulut Teng Nga Lebar Kami Adalah Kawan Baik Sahut Seng Hwe Lalu Menuturkan Tentang Semua Kejadian Itu Dan Menambahkan Kalau Hon Leng Tidak Menjernihkan Kesalah Pahamanku Aku Pasti Jadi Orang Yang Paling Berdosa Di Rimba Persilatan Syukurlah Engkau Keburu Tahu Tentang Itu Kalau Tidak Su Hang Seng Mengjeleng Gelengkan Kepala Oleh Karena Itu Hingga Saat Ini Aku Masih Merasa Berterima Kasih Kepada Hon Leng Ujar Seng Hwe Seandainya Tidak Ada Di Saat Itu Aku Kakak Seng Hwe Tio Hon Leng Tersenyum Semua Itu Telah Berlalu Jangan Diungkit Lagi Saudara Kecil Seng Hwe Manggut Manggut Saudara Seng Hwe Tanya Su Hang Se Mendadak Menurutmu Apakah Pihak Golongan Hitam Itu Akan Menyerbu Kemari Lagi Menurut Aku Tidak Sahut Seng Hwe Sebab Lukas Seng Parah Itu Akan Membuat Nyalik We In Loh Menjadi Ciut MGM Su Hang Seng Manggut Oh Ya Kapan Kalian Akan Meninggalkan Markas Kami Ini Besok Sahut Tio Hang Lio Dan Menambahkan Supang Tu Yang Akan Meninggalkan Markas Ini Hanya Aku Dan Adik An Lok Kakak Seng Hwe Tidak Akan Pergi Dia Harus Tetap Di Sini Saudara Kecil Wajah Seng Hwe Agak Kemerah Merahan Benarkan Tio Hang Lio Memandangnya Sambil Tersenyum Karena Kakak Seng Hwe Masih Harus Melindungi Kek Pang Dari Serebuan Pihak Golongan Hitam Dan Juga Sambung An Lok Keng Chu Harus Terus Mendampingi Supang Chu Yang Cantik Jelita Eh Eng Supang Chu Melototi An Lok Keng Chu Kemudian Bertanya Kepada Han Lio Kalian Mau Pergi Besok Ya Tio Han Lio Menganggu Kami Harus Melanjutkan Perjalanan Ke Gunung Bute Ung Han Lio Tolong Sampaikan Salamku Kepada Guru Besar Tio Sen Hang Dan Lainnya Pesan Su Hang Se Ya Pasti Ku Sampaikan Terima Kasih Han Lio Ucap Su Hang Sambil Tersenyum Lembut Terima Kasih Keesokan Harinya Tio Hon Lio Dan An Lok Keng Chu Meninggalkan Markas Kepang Mereka Berdua Melanjutkan Perjalanan Menuju Gunung Bute Dalam Perjalanan An Lok Keng Chu Tampak Gembira Sekali Bahkan Sering Bercandaria Dengan Tio Han Lio Justru Tio Han Lio Sama Sekali Tidak Tau Bahwa An Lok Keng Chu Adalah Seorang Gadis Bahkan Putri Kaisar Bab 35 Wah Huan Mulai Tertekan Simo Dan Para An Buahnya Sudah Tiba Di Markas Betapa Terkejutnya Kwe Inlon Ketika Melihat Simo Terluka Dalam Simo Siapa Yang Melukaimu Tanyanya Dengan Kening Berkerut Seng Hwe Jawab Simo Sambil Duduk Seng Hwe Kwe Inlon Tercengang Siapa Dia Dan Apa Hubungannya Dengan Ketang Aku Pun Tidak Kenal Orang Itu Ujar Simo Sambil Menghela Nafas Panjang Kepandainya Amat Tinggi Lagi Pula Memiliki Pukulan Tseng Hwe Gang Apa Kwe Inlon Tampak Terkejut Ilmu Pukulan Tseng Hwe Chi Yang Ya Simo Menganggu Aku Terluka Oleh Ilmu Pukulan Itu Kalau Aku Tidak Memiliki Luakang Tinggi Pasti Sudah Menjadi Mayat Di Sana Heran Gumam Kwe Inlon Siapa Orang Itu Oh Ya Berapa Usianya Tiga Puluhan Simo Memberitaukan Orang Itu Bersama Tio Han Leong Dan Seorang Pemuda Tampan Oh Apakah Orang Itu Mempunyai Hubungan Dengan Ayah Tio Han Leong Ujar Kwe Inlon Dengan Kening Berkerut Mungkin Simo Manggut Kemudian Memandang Muridnya Seraya Bertanya Pahim Ketika Kami Sedang Bertarung Engkau Justru Asik Bercakap Cakap Dengan Hon Leong Apa Yang Kalian Bicarakan Kami Kwan Pahim Menundukkan Kepala Aku Bertanya Kepadanya Mengenai Gadis Berpakaian Merah Itu H.M.M.Dengu Simo Engkau Pahim Tanya Kwe Inlon Engkau Tidak Bertanya Kepada Han Leong Siapa Orang Itu Tidak Kwan Pahim Mengundukkan Kepala Ching H.M.Dengu Yang berasal Dari Persia Itu Merupakan Ilmu Pukulan Yang Amat Dasyat Dan Ganas Aku Yakin Lu Kamu Cukup Parah Ujar Kwe Inlon Ya Simo Mengangguk Kalau Begitu Kwe Inlon Menatapnya Engkau Harus Beristirahat Untung Aku Menyiapkan Segala Macam Obat Untuk Mengobati Luka Dalam Terima Kasih Ketua Ucap Simo Oh Ya Kapan Ketua Akan Menyerbu Markas Kepang Kita Tunggu Hiat Mo Kemari Dulu Setelah Barulah Kita Berunding Dengan Dia Sahut Kwe Inlon Dan Menambahkan Aku Yakin Tidak Lama Lagi Hiat Mo Akan Kemari Oh Simo Manggut Manggut Simo Ujar Kwe Inlon Setelah Lu Kamu Sembuh Engkau Harus Pergi Menyelidiki Jejak Tong Kwe Leng Hiya Beserta Pak Hang Ya Simo Mengangguk Itu Setelah Kita Tahu Mereka Berada Dimana Tentunya Kita Akan Berunding Dengan Hiat Mo Sahut Kwe Inlon Serius Sampai Waktunya Engkau Akan Mengetahuinya Baik Simo Manggut Manggut Setelah Lukaku Sembuh Aku Akan Pergi Menyelidiki Jejak Mereka Bertiga Kini Tio Han Leng Dan An Lok Kong Cu Sudah Mulai Memasuki Provinsi O Lem An Lok Kong Cu Melakukan Perjalanan Dengan Penuh Kegembiraan Ketika Kerut Kerut Loh Tio Han Leng Tercengang Adik An Lok Kenapa Engkau Menatapku Dengan Kere Demikian Apakah Wajahku Mendadak Berubah Menyeramkan Aku Teringat Sesuatu Teringat Apa Ketika Terjadi Pertempuran Di Markas Kepang Engkau Malah Bercakap Cakap Dengan Kuan Pekahim Siapa Yang Kalian Bicarakan Oh Tio Han Leng Tersenyum Yang Kami Bicarakan Adalah Seorang Gadis Berpakaian Merah Gadis Itu Cantik Galak Dan Liar Kuan Pekahim Jatuh Hati Pada Gadis Itu Ya Tapi An Lok Kong Cuk Menatap Tajam Seraya Bertanya Gadis Itu Pernah Bersamamu Kan Ya Tio Hon Leng Manggut Manggut Kami Cuma Berteman Sedangkan Kuan Pekahim Jatuh Hati Kepadanya Kalau Dia Yang Jatuh Hati Pada Gadis Itu Kenapa Tidak Bersama Gadis Itu Keningan Lok Kong Cuk Berkerut Sebaliknya Gadis Itu Malah Bersamamu Itu Karena Apa Eh Tio Hon Leong Tertegun Kenapa Engkau Bertanya Sampai Begitu Mendetail Aku Ingin Tau Sahup Tan Lok Keng Cuk Sambil Mengangkat Bahunya Apakah Aku Tidak Boleh Tau Itu Tentu Boleh Tio Hon Leong Tersenyum Sebetulnya Gadis Berpakaian Merah Itu Tertarik Padaku Maka Dia Terus Mengikutiku Oh Hon Lok Keng Cuk Tersenyum Dingin Engkau Pasti Gembira Sekali Bersamanya Ya Kan Aku Malah Pusing Sahuti Hon Leong Dengan Jujur Karena Aku Sama Sekali Tidak Tertarik Kepadanya Beberapa Tahun Yang Lalu Dia Pulang Ketempat Tinggalnya Sejak Itu Aku Tidak Pernah Bertemu Dia Lagi Dalam Beberapa Tahun Ini Tentunya Engkau Sangat Merindukannya Ya Kan An Lok Keng Cuk Menatapnya Dalam Dalam Tidak Juga Tio Hon Leong Menggeleng Gelengkan Kepala Namun Memang Pernah Teringat Kepadanya Itu Dikarenakan Aku Telah Menganggapnya Sebagai Adik Kakak Hon Leong An Lok Keng Cuk Tersenyum Engkau Tidak Mencintai Gadis Itu Aku Memang Tidak Mencintai Gadis Itu Tapi Tio Hon Leong Menghela Nafas Panjang Kuan Pek Ahim Kelihatan Amat Mencintainya Namun Gadis Itu Sama Sekali Tidak Mengacuhkannya Siapa Gadis Itu Ciu Lan Halo Gadis Itu An Lok Keng Ciu Ingin Menanyakan Sesuatu Namun Terputus Karena Mendadak Melayang Turun Sosok Bayangan Ternyata Seorang Pemuda Hon Leong Panggil Pemuda Itu Bernada Agak Dingin Tak Disangka Kita Bertemu Disini Apakah Baru Yang Bu Seru Tio Hon Leong Girang Aku Baik Baik Saja Bagaimana Engkau Aku Baik Baik Saja Ternyata Pemuda Itu Adalah Murid Tong Kau Sikapnya Begitu Dingin Terhadap Tio Hon Leong Karena Ia Pun Jatuh Hati Kepada Tan Giyok Oh Yang Bu Mari Ku Perkenalkan Ini Teman Baik Namanya Cuan Loh HMM Dengu So Yang Bu Hei Hon Leong Dimana Tan Giyok Cue Begitu Oh Yang Bu Menyinggung Nama Gadis Tersebut Wajah Tio Hon Leong Langsung Berubah Murung Dia Tio Hon Leong Menggeleng Gelengkan Kepala Kenapa Dia Tanya Oh Yang Bu Dengan Wajah Berubah Dia Berada Dimana Cepat Katakan Hei Bentak An Lok Kong Cue Engkau Kok Tidak Tau Diri Tanya Orang Tapi Membentak Bentak Siapa Engkau Namaku Oh Yang Bu Murid Tong Ko I Huh Dengusan Lok Kong Cuma Jadi Murid Tong Ko I Saja Sudah Begitu Sombong Dasar Tak Tau Diri Apa Engkau Berani Mencaciku Oh Yang Melotot Ya Kenapa Tantangan Lok Sambil Adik An Lok Jangan Kurang Ajar Tegur Tio Han Leong Apa An Lok Keng Cue Terbelalak Aku Kurang Ajar Aku Membelamu Karena Dia Membentak Bentak Mu Sebaliknya Engkau Malah Bilang Aku Kurang Ajar Engkau Adik An Lok Engkau Jahat Jahat Sekali An Lok Keng Mulai Menangis Terisak Dengan Air Mad Adik An Lok Aku Minta Maaf Tadi Aku Tidak Sengaja Menegur Sungguh Tidak Sengaja Menegur Mu Ucap Tio Han Leong Maaf Maaf Ucap Oh Yang Bu Aku Terlampau Emosi Maka Membentak Saudara Han Leong Tidak Apa-apa Tio Han Leong Tersenyum Getir Saudara Oh Yang Bu Terus Terang Beberapa Tahun Lalu Giyok Cu Ditangkap Oleh Hiat Mu Apa Giyok Ditangkap Oleh Hiat Mu Yang Bu Tampak Terkejut Sekali Sehingga Air Mukanya Berubah Hebat Itu Itu Sebelum Membawa Giyok Cuk Pergi Hiat Berkata Kepadaku Dia Berkata Apa Kepadamu Dia Berkata Tio Han Leong Memberitahukan Apabila Aku Dapat Mengalahkannya Barulah Dia Akan Melepaskan Giyok Cuk Oh Yang Bu Terbelalak Itu Itu Bagaimana Mungkin Saudara O Yang Bu Ujar Tio Han Leong Dengan Tegas Biar Bagaimanapun Aku Harus Mengalahkan Hiat Mu Itu Tidak Mungkin O Yang Bu Mengjeleng Gelengkan Kepala Kemudian Menghala Nafas Panjang Arah Arah Memang Tidak Mungkin Tapi Aku Harus Mengalahkannya Demi Membebaskan Giyok Cuk Saudara Han Leong O Yang Bu Menatapnya Dalam Mudah Mudahan Engkau Berhasil Membebaskan Giyok Cuk Sampai Jumpa Kelap O Yang Bu Melesat Pergi Sedangkan Tio Han Leong Termangu Mangu An Lok Keng Cuk Terus Memandangnya Arah Tio Han Leong Menghela Nafas Panjang Kakak Han Leong An Lok Keng Cuk Memandangnya Seraya Bertanya Kenapa O Yang Menanyakan Giyok Ada Hubungan Apa Kalian Dengan Gadis Itu Giyok Cuk Adalah Temanku Dari Kecil Ketika Para Dalai Lama Dan Pasukan Pilihan Itu Menyerbu Ke Pulau Hang Hoang Tu Aku Baru Berusia Sekitar 7 Tahun Para Dalai Lama Itu Berhasil Menangkap Dan Membawaku Pergi Tapi Di Tengah Jalan Aku Berhasil Meloloskan Dirinah Mulailah Aku Mengembara Tutur Tio Han Leong Tentang Kejadian Itu Dengan Sejelas Jelasnya Bersambung Ke Bagian 18